Sengketa antara Dr. Richer Lee dan Kartika Putri kini meruncin hingga masuk kerana hukum artis yang juga mantan presenter ini diketahui melaporkan Seng Dokter yang juga YouTuber pada bulan lalu atas dugaan pencemaran nama baik di Polda Metro Jaya Richer Lee kemudian balik melaporkan Kartika Putri tapi lokasinya di Polda Sumatera Selatan pokoknya intinya hampir samalah ujar Soki kuasa hukum Richer Lee saat mendampingi kliennya di Polda Metro Jaya 4 Februari lalu berdekatan dengan dilaporkannya Kartika Putri muncul sebuah petisi di platform Change.org yang diinisiasi oleh pengguna dengan akun save DRL petisi ini bertajuk selamatkan tokoh penyelamat kaum wanita Indonesia nama Seng Dokter memang tidak dicantumkan secara terang Terangan baik di judul maupun deskripsi petisi ini namun foto yang digunakan adalah foto Richer Lee saat berbicara di hadapan juruwarta petisi ini dialamatkan kepada Presiden Joko Widodo dan Kapolri Listio Sigit Prabowo dalam 3 hari petisi ini mengumpulkan 43.000 tanda tangan dari target awal 50.000 paraf Dalam deskripsinya inisiator petisi menyebut Seng Dokter memberi edukasi berbasiskan data Dokter juga menghimbau agar tokoh HD selebriti untuk berhati-hati menerima bentuk promosi atau penyebaran produk yang tidak memiliki izin edara Ataupun perlu pengawasan dari ahli dengan tujuan tidak memberikan informasi yang akhirnya diikuti atau menjadi contoh yang tidak baik untuk halayak Banyak begitu pernyataan di kolom deskripsi Seperti diketahui gonjang ganjing panasnya hubungan Kartika Putri dan Richer Lee terjadi setelah Seng Dokter mengunggah konten yang membahas produk kecantikan Yang menampilkan Seng Ortis sebagai salah satu endorsernya Richard Lee beberapa kali membicarakan produk ini dalam kontennya termasuk dalam video November 2019 dan Agustus 2020 berbekal hasil laboratorium Ia menyebut ada produk yang mengandung hidroquinone-hidroquinone Desember 2020 Kartika Putri sempat bertemu langsung dengan Richard Lee Dengan membawa dokumen dari BPPOM hasil laboratorium dan kontrak kerja dengan produk tersebut alih-alih berdamai Perseteruan justru berlanjut Kartika melayangkan somasi kepada Seng Dokter dan memintanya untuk minta maaf secara terbuka terakhir Keduanya saling membawa masalah ini kerana hukum Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.